Presiden Jokowi Dodo meminta Firly Bahuri mentaati proses hukum dalam penetapan status tersangkainya oleh Polda Metro Jaya dalam kasus pemerasan Syahrul Yassin Limpo saat masih menjabat Menteri Pertanian. Sementara Istana Kepresidenan kini menunggu surat penetapan status Firly dari polisi untuk ditentukan langkah selanjutnya yakni memberhentikan Firly dan menunjuk pelaksana tugas menghentikan Firly di KPK. Sampai pagi hari ini Kementerian Sekretariat Negara masih menunggu ya surat pemberitahuan penetapan tersangka dari Poli. Jika surat itu sudah diterima, surat pemberitahuan itu sudah diterima maka akan diproses selanjutnya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ya itu sudah diatur dalam koridor undang-undang ya, undang-undang 19 tahun 2019 ya tentang perubahan kedua KPK ya. Terutama di pasal 32 sangat jelas sekali aturan mengenai itu. Detailnya nantikan kami sampaikan. Artinya Presiden akan mengeluarkan Kepres ya? Ya, bentuk hukumnya adalah Kepres ya. Jadi di dalam pasal 32 itu, terutama ayat 2 sudah sangat jelas mengenai bagaimana respon terkait dengan penetapan sebagai tersangka gitu. Ya, pemberitian sementara. Pemberitian ini berarti sekaligus juga ada penetapan PLT mungkin atau pimpinan KPK yang baru? Kami belum melangkah sampai situ. Suratnya belum diterima.